Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Kebumen menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah Oknum Gurungaji Hasanuddin alias Kiai Syawal, Desa Tepakyang, Kecamatan Adimulyo Kebumen, Rabu Pagi. Olah TKP dilaksanakan guna melengkapi berkas perkara dengan memeriksa rumah tersangka. Polisi menggambar denah rumah tersangka yang melakukan pencabulan dengan modus memperistri korban. Perbuatan asusila ini dilakukan dengan dalisi korban dapat masuk surga. Polisi menduga tersangka mencabuli dan melakukan hubungan suami istri dengan para korbannya di kamar yang berbeda-beda. Tak hanya itu, pencabulan dengan modus memperistri korbannya diketahui ada dua korban yang masih di bawah umur. Kemudian kita nyeket TKP sesuai dengan TKP masing-masing korban di sana, di dalam, kita seket TKP. Untuk melengkapi berkas perkara, jadi kita untuk memperjelas dari litik sampai dengan sidik. Untuk melengkapi berkas perkara, nanti kita ajukan ke jaksa penuntut umum. Sebelumnya Polres Kebumen mengamankan Hasan Udin alias Kiai Syawal atas dugaan pencabulan gadis di bawah umur. Dengan dijanjikan masuk surga, tersangka menikahi korban tanpa saksi dan izin dari keluarga korban. Aksi tak terpuji ini terungkap setelah keluarga korban melapor ke polisi. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.